Minanti bagaimana kondisi tol fungsional yang melintasi wilayah terbangi besar hingga Palembang? Ya Sumi, kami pun sempat mencoba melewati tol fungsional tersebut dan kondisinya memang belum 100% seperti jalan tol yang sudah beroperasi. Kami pun mencoba dari arah Palembang menuju Kayu Agung, kondisinya memang mobil sempat melewati tumpukan tanah terlebih dahulu barulah kembali masuk ke jalan area, jalan tol tersebut. Namun juga kondisinya masih belum sepenuhnya asfal atau masih bisa dibilang berbatu dan juga masih banyak pasirnya. Jadi pun untuk panjang jalan tol ini dari arah terbanggi atau lebih tepatnya dari Kayu Agung menuju Palembang, ini sekitar 33 km. Sedangkan jalur lintas timur Sumatera dari arah Kayu Agung menuju Palembang sekitar 60 km. Artinya memang jalan tol ini memotong sekitar setengahnya. Tapi ketika kami coba waktu tempuh yang kami lalui, yaitu sekitar 1 jam, karena kondisinya memang jalan tol tersebut belum rapih seutunya. Dan juga apabila melintas lewat jalan lintas timur Sumatera ini pun kami akan memakan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dan apabila tanggal 29 Mei nanti, ini artinya 7 hari jelang lebaran, jalan tol tersebut pun akan difungsionalkan. Yaitu dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Dan nantipun setiap pendaraan yang masih berada di kawasan terbanggi hingga Palembang pada jam tersebut, akan diiringi oleh patroli jalan raya kepolisian untuk segera keluar di gerbang tol tertentu. Nanti lalu titik rawan mana saja yang perlu diwaspadai oleh para pemudik nanti? Informasi dari Kapolres Ogan Komering Hilir ini memang ketika kendaraan keluar di gerbang tol Kayu Agung ini, ada crossing line antara kendaraan dari jalan tol dengan kendaraan dari jalan lintas timur Sumatera. Dan ini pun yang harus diperhatikan, namun memang ketika keluar dari gerbang tol akan banyak pihak kepolisian yang berjaga, baik dari pihak waskita ataupun kepolisian serta pihak lainnya. Selain itu juga disampaikan oleh Kapolres bahwa dari arah Kayu Agung menuju Palembang ini sebenarnya relatif aman dan minim kecelakaan, karena kondisi sisi kiri dan juga sisi kanan dari jalan lintas timur ini penuh dengan rumah penduduk. Namun yang harus diperhatikan apabila pemudik itu melakukan perjalanan malam, yaitu karena terbanggi besar akan ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, artinya setiap pemudik pun harus melintasi jalan timur Sumatera ini yang akan melewati wilayah Mesuji. Itulah titik rawan yang harus diwanti-wanti oleh setiap pemudik dan lebih baik pemudik yang ingin melintasi jalur timur pada malam hari, diingatkan kembali untuk beristirahat dan dilanjutkan pada siang hari. Dan ini merupakan pernyataan dari Kapolres Oki terkait dengan rekaya selalu lintas ketika keluar dari gerbang tol Kayu Agung. Untuk rekaya sel sudah kita siapkan opsion, kita dahulukan yang akan keluar, karena siang hari rata-rata yang melalui jalan tim pasti lebih sepi dibanding kalau tidak ada jalan tol, sehingga diprioritaskan yang keluar dari jalan tol menuju ke jalur lintas timur. Sehingga opsionnya kami akan mencari jalan alternatif untuk tidak bertemu antara pengguna jalan di jalan nasional, jalan tim maupun jalan kabupaten dengan jalan orang yang keluar dari tol. Demikian sumi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Minanti Rohanta melaporkan dari Ogan, Komering, Ilir, Sumatera Selatan, dan sebelumnya ada Livia Ramadanti yang melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih.